Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Indra yang keluar dari gedung KPK kamis sore langsung disambut awak media untuk menanyakan materi pemeriksaan. Namun Indra memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan wartawan, baik seputar pemeriksaan dirinya maupun terkait penetapan beberapa orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Indra Iskandar, KPK juga memeriksa 8 saksi lain dalam kasus ini. KPK juga telah menetapkan beberapa orang tersangka dalam kasus ini namun identitas mereka belum diumumkan KPK ke publik. KPK mengungkapkan yang tersebut mencapai 121 miliar rupiah. Namun untuk nilai kerugian negara masih dalam proses penghitungan. Paling ini terkait penyediaan perlengkapan untuk rumah jabatan DPR di UU Jami, Jakarta Selatan, serta perabotan rumah jabatan DPR di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. KPK sendiri telah melakukan pencegahan keluar negeri terhadap 7 orang dalam perkara ini, termasuk Sekjen DPR Indra Iskandar. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.